Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh dia adik ni memang jual bakso ya So ya ada yang komen juga dekat video saya tu Car belanja bakso lah macam tu Saya sering ya sering belanja bakso macam tu memang Tapi saya tak tahulah nak video pas makan bakso atau macam mana saya tak faham Jadi boleh kawan-kawan komen lah Saya ada rekomen bakso mana-mana yang sedap kat sini eh Haa ok lanjut Bakso Bakso tu apa daging eh Ayam 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 daging Ayam daging Ayam daging untuk tempat Oh bulat-bulat ni apa ni Yelah bakso bulat-bulat Sambal dia dengan kecap ni Sambal dia dengan kecap ni Oh sambal hijau tu Kecap Berapa ringgit adik 6 6 ringgit 6 ringgit je pun orang Orang tempah Orang tempah Sati Oh sati ada jual jugak ke Tapi hari ni duk ni Mak sebo Mak sebo Eh adik baru-baru banyak tengok sikit Baru-baru banyak adik buat Ni kan adik dapat upah ke Saja tolong mak dengan ayah Saja tolong mak dengan ayah Masya Allah Nanti mak masukkan duit kat bank Nanti mak masukkan duit kat bank Tak tahu Tak tahu lagi Tak tahu lagi Adik berapa tahun ni umur 10 10 10 tahun Nama siapa tadi Nazri Ha Siapa Nazri 10 yang ni 12 12 Syahirul Betul adik-adik Asal mukanya lain Dia ada keturunan Keterurunan apa Nenek Oh keturunan nenek Mak inden Oh mak inden Mereka tu yang buat bakso ni Okay Ayah Ayah orang sini Oh jadi orang tuanya Itu orang Indonesia guys Pantasan disini buat bakso ya Okay Oh yang buat ni mak lah Adik tolong apa Tolong jual Tolong jual je Tak ada tolong bungkus ke Ada Ada Abang nak beli ni Abang bungkus Berapa bungkus Adik nak abang beli berapa bungkus Tak tahu Adik ni tahu tak abang nak beli berapa bungkus Semua Semua Azik Adik ni terkejut abang beli semua Kalau semua berapa 20 kali 6 20 kali 6 berapa Tak tahu Tak tahu Tak tahu 2 kali 6 berapa 6 20 20 kali 6 120 Abang nak beli 5 5 Berapa ringgit 5 kali 6 5 kali 6 Pandanya Oh Abang Macam ni adik Abang nak minta tolong adik boleh tak hari ni Ok Ni balance ni betul ada berapa lagi ni 15 Adik bagi kat orang boleh 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 Nak bagi kat apa Bagi orang yang mengundukan makanan Siapa Masya Allah Adik tahu Tengok orang yang berkaki yang susah ke Allah Adik bang ok Abang bakso-baksa boleh Malu Abang bagi upah Ikhlas lah Ha Ikhlas Ya Allah Ikhlas Masya Allah Wow guys Budak umur 10 tahun Cakap Ikhlas cukup lah So Ini memang matang sangat lah Saya cakap Didikan daripada kedua orang tua Dan juga sekolah dia Dan memang Biasa Budak-budak yang macam ni Memang dia matang Sebelum masanya 10 tahun 7 tahun Itu dah matang Itu memang Apa ya Allah Didikan daripada kedua orang tua Itu memang best lah Dan kita sebagai orang tua juga Harus ya Untuk memberikan pelajaran kepada anak kita Pasal agama ni Betul Allah Ni nak upah tak? Ikhlas je lah Ikhlas je lah Agus Tak apa Ikhlas macam mana pun Nanti Abang bagi upah Jom Kita bagi orang Boleh? Ok sendang ni Boleh lah Boleh lah Boleh lah Abang PS channel lah Eh, salah lah PS tu PS5 yang orang main game tu F..S.. F..S channel Ok berarti adik memang dah faham Kalau saya cakap Yang umur 12 tahun tu saya cakap Dia dah faham Mungkin dah Suka tengok adik channel lah Ada lagi tak? Tak ada dah? Betul ni? Abang nampak macam ada lagi je Tak ada dah? Alhamdulillah seronok tak habis Adik bawa basikal ni Pernah bocor tak selama adik jual? Banyak kali Banyak kali Basikal hitam tu? Ok Ok Habis tu kalau bocor macam mana tengah bawa kuih? Tengah paksa lah Kayu juga? Adik ada 6 Oh ada 6 guys Nombor 1 Nombor 2 Nombor 2 Adik ramai 6 orang Berarti 4 lagi 4 lagi tu budak-budak kecil lagi Berarti kan? Ni kalau abang bagi 140 ni Sehari cukup ke untuk mak ayah beli apa-apa? Cukup Makan apa selalu kat rumah? Ikan Ikan Ayam Ayam kadang-kadang Kenapa Adik tak nak ambil upah dengan mak ayah? Sebab Diorang tahulah Baru tu duit nak ambil beras Nak bagi tu makan Oh So Abang tadi cakap nak bagi upah kan? Dekat sini ada Satu Dua Tiga Tiga keping duit RM50 Berapa ringgit? RM150 Asal adik ni hebat sangat? Periksa nombor 1 Nombor tiga Nombor tiga? Pandai Ni abangnya Abang nombor dua RM50 upah Bagi dua RM50 Boleh? Okey dia bagi abang ni Cukup ke upah abang bagi RM50 Ya ke nak beli apa? RM50 Simpanan tambung? Dah simpan tambung duit dah banyak nak beli apa? Impian saya nak beli motor bateri Motor bateri? Elektrik? Motor elektrik tu? Biar senang kitorang minyak Okey seronok tak hari ni? Dah habis Seronok Balik nak buat apa? Ada kelas tak? PDPR lah macam mana? Ada handphone ke? Tak ada handphone tu Ambil tu? Sekejap saya kurang faham dengan PDPR tu Tugas rumah kah atau macam mana? Boleh kawan-kawan jelaskan ni? Kitorang buat kerja sekolah guna telefon mak Oh ya Lepak dah habislah Screen dah jam Oh screen dah jam Buat kerja sekolah pakai telefon mak? Siapa yang sekolah sekarang? Berapa orang yang sekolah? Abang? Adik? Lagi? Tiga orang je sekolah? Tiga orang Yang lain kecil ni? Empat? Empat orang? Empat orang semua pakai handphone ke? Kitorang rebut-rebut sama adik Lagi tu kita orang masuk sekolah habis kena roten Nak tempat buat kerja sekolah sebab handphone berrebut Abang adik dah lama berbual dengan abang kat sini ni Panah-panah tadi tolong abang kan? Abang nak bagi lagi? Boleh? Macam nak nangis je adik ni, adik Nasri ni Abang Kenapa? Ni dah berair dah matanya Abang nak bagi upah lagi boleh? Dekat tangan abang ni ada empat ratus setengah Lima puluh ringgit untuk adik Syairul Upah Lima puluh ringgit lagi untuk adik Nasri Upah So dalam ni Adik tiga ratus setengah Lagi Sampaikan pada mak ngayah Boleh beli lauk utang ni? Mak ni si suruh beli lauk Betul kan? Ambil Allah Suruh abang simpan Nanti hilang pulak kan? Haa Semua ni enam ratus ringgit ni daripada penonton abang Dan abang punya tim Yayasan Makfirah lah Yang bagi ni Doakan abang punya penonton Kami semua, kita semua dekat sini Supaya sama-sama kita dilimpahkan rezeki Dipermudahkan urusan dengan akhirat Ambil Dia beri kesatuan yang baik Jadi anak yang soleh Ambil Dengan cakap ibu bapa Eh Jom, abang nak balik Ok, dari selanjutnya ni Hari ni jual apa pula ni? Jagungkap Jagungkap? Mak buat? Haa Oh, ok Berarti beza-beza eh Kemarin tu jual bakso Lepas ni jagungkap Lepas tu apa yang lagi? Pasti beda-beda lah Bagi ni RM3 Kalau satu bungkus tu RM10 Oh, kenapa jual ni pula hari ni? Tak jual bakso? Mak tak sempat Mak sibuk sangat Ok Adik cakap nak basikal elektrik kan? Tapi abang tak beli basikal elektrik Macam mana ni? Ok Takpe Apa ni? I tap Ok Betul? Senang lah Buat belajar kan? Hari ni Abang adahkan Tap Satu untuk adik Nazri Terima kasih Allah Terima kasih Tap ni daripada abang punya team Yaasan Mak Fira Apa guna tap ni? Untuk belajar Untuk belajar Dengan step ni dapat bantu adik lah Masya Allah Nanti kalau ada adik beradik lain nak guna Pinjam kongsi-kongsi Boleh? Boleh, boleh Minta maaf abang tak dapat beli kan Skuter motor elektrik adik Tak boleh Betul Jadi memang Dari pada beli Apa nama tu? Sepeda elektrik Haa Lagi baik beli macam ni Haa Tablet lah macam tu Untuk dia belajar Adik belajar rajin-rajin Betul Kalau pandai Dah berjaya nanti Boleh beli tak motor skuter? Boleh Seronok tak seronok? Seronok tak seronok? Masya Allah So hari ni abang tambah seronok lagi Abang nak beli ni tadi Semua sekali Boleh? Allahu akbar Berapa tadi? 12, 12, 12, 36 kan? 36 Woy hati-hati lah adik Nanti hilang pulak Aku pulak aku Aku pulak aku Haa? Tak apa adik bagi kat orang Adik bagi kat orang nanti eh Ok abang beransu dulu eh Ok Belajar rajin-rajin Abang nak cakap ibu ayah Mulat jatuh Allah Alhamdulillah Ya Allah Ok guys dah selesai videonya So Ya Masya Allah La hawla wa la quatailah billahil alihil azim Ini sebuah pelajaran bagi kita guys Untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Senantiasa mendidik anak kita Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai Rasulullah s.a.w. Dan mendidik akhlak anak-anak kita Adab anak-anak kita Iaitu Adab ahlus sunnah wal jamaah Dimana Masya Allah Sangat-sangat indah sekali Kalau kita tengok Maka daripada itu Jangan biasakan anak kita Untuk meniru Ataupun mencontoh Idola-idola yang memang Tidak sesuai dengan syariat Islam Maka daripada itu kita Kena ajarkan kepada mereka Contoh-contoh yang baik Sahabat-sahabat Nabi Nabi Muhammad s.a.w. Dan juga para-para tabi'in Para-para ulama' macam itu Itu akan menjadi contoh yang baik Untuk mereka Dan pedoman juga bagi mereka Oke Cukup sekian saja video kali ini Terima kasih dah tengok video saya Dan terima kasih buat kawan-kawan Dah tengok video sampai selesai Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe channel saya Dan juga FS channel Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh